Ke stasiun Pondok Raja Challenge stasiun Pondok Raja Kapan ya dibukainya ya Kita tunggu saja Perlintasan ini Hanya satu jalur Single track, X nya cuma satu doang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama Uldi, Maustri Selamat pagi dari Pondok Raja Kota Depok Depok atau Kepempatan Bogor sih Dan akhirnya kita kembali lagi Ke stasiun Pondok Raja Ini setelah sekian purnama Dimana kita coba yuk Perkembangan stasiun Pondok Raja Yang lagi dibangun Dan Sudah terlihat ya Banyak banget progress-nya Nanti bakal kita coba eksplore Langsung saja Selamat datang di Maustri Untuk Raja Kota Depok Jawa Barat Kota Depok Apakah Kabupaten Bogor? Wess Ada matahari pagi Matahari pagi Indah berseri Pas banget juga itu ada Petugas pengecekan Jalur Yang lagi Berlinas Lagi meriksa jalurnya tuh Jadi stasiun Pondok Raja ini Ada di lintas Citayam Cibinong Nambo Dimana Ini merupakan Jalur KRL Cabang dari jalur Bogor Yang percabangannya Atau Ya percabangan jalurnya tuh Ada di stasiun Cibinong Nambo Di sebelah sana Mengarah ke Barat Nah ini Adalah Gedung stasiun Pondok Raja Yang sebelumnya Kita pernah ke sini juga Bisa ditonton juga Di pojok kanan atas Dan sekarang udah Kelihatan banget Progress-nya tuh Wah Kita coba kesana yuk Boleh gak ya Sebelumnya Kita lihat dulu yuk Jalurnya Ini Kita sekarang ada di jalan raya Pondok Raja kali ya Jalan apa sih Ini ada JPL 1 JPL 1 ya Ya JPL 1 Dimana Perlintasan ini Hanya satu jalur Single track Jadi X-nya cuma satu doang Dia seperti Perlintasan yang lain Kayak di Jakarta Yang bunyinya Teng Neng Tapi bedanya dia satu Satu X doang Gak dua X-nya Dengan ketinggian 4,7 meter Awas Kawat traksi Tegangan tinggi 1.800 Volt DC VDC itu apa ya Perlintasannya Ini dia Stasiunnya Ini dia Pondok Raja Pagi ini Bakal lewat juga Satu KRL Dari Nambu Tujuan Jakarta Kota Dia berangkat Dari Cipinong Jam 6 17 Dan satu KRL Dari Jakarta Kota Atau dari Depok Tujuan Nambu Bakal masuk ke Cipinong Jam 6.41 Jadi bakal lewat sini Agak deketan dia Jetwallnya Nah ini Single track Ini si palangnya Ini dipager ya Sekarang ya Wah Buset Ada rombongan tuh Ibu-ibu Ini rombongan Siswa-siswa sekolah ya Ya Karena jalurnya jarang Makanya masih bisa Dilewatin kayak gini Sebebasnya lah Ini kayak di desa ya Apakah di Jogja juga Ini kantor JPLnya JPL 1 Pondok Raja Oh nama jalannya Jalan Kampung Sawah Jalan Kampung Sawah Kota Depok Dan perlintasannya kayak gini nih Wah Bisa dikebut Bisa dilewatin secara ngebut Karena memang jalurnya Bagus Nggak rusak-rusakan Tuh kayak gitu doang Hmm Ibu-ibu semua nih Ibu-ibu muda Enggak dong Itu kayaknya dibikin Bertingkat ya Si stasiunnya tuh Bertingkat nggak sih Coba kita lihat dulu Ke Perlintasan Sisi satunya lagi Oke Ini Kita ke Seberangnya Wuss Cakep banget Cakep banget Pemandangannya Wah ada yang nongkrong juga tuh Matarinya cakep banget Ini palangnya Satu lagi nih Awas kereta api Stop Sama ya X-nya juga cuma satu Karena X-nya satu Karena menatakan Itu satu jalur Bukan dua jalur Kalau yang Perlintasan lain Jadi di Jakarta kan X-nya dua tuh Ada lagi nih Yang X-nya cuma satu Perlintasannya Yaitu di Dipo Bukit Duri Salah satu jalan Di Dipo Bukit Duri Ada perlintasannya Jadi kalau ada kereta yang keluar Masuk Dipo Bakal Bunyi dia Ini jalurnya Mengarah ke Cibinong Gunung Putri Sampai Nambo Ini jalurnya Mengarah ke Citayam Sampai bertemu Jalur Bogor Dan Jakarta Kota Dan itu dia stasiunnya Stasiun Pondok Rajak Wow Udah jadi banget Pak Yuk kita coba Kesana yuk Kita telusuri Stasiun Pondok Rajak Sebelum kita kesana Jangan lupa juga Buat follow Media sosial Maul At maulana underscore Re Subscribe juga Youtube maulana mahendra Follow juga instagram At maulana underscore Media Dan maulana underscore Project Yuk kita akan ayo Nah ini dia Kita menyusuri Relnya Disini Ibaratnya Masih Gak apa-apa sih Kalau kita Nyusuri rel Tapi ya Hati-hati aja Karena jalurnya Kan Jadwalnya cukup Jarang gitu Dan Dekat-dekat kita ini Ada Perintasan Jadi kayak Ketahuan lah ya Cuman sebenarnya Harusnya sih Gak boleh Nah Kita sekarang Mendekat ke Stasiun Pondok Rajak Calon stasiun Pondok Rajak Yang mungkin Akhir tahun ini Bisa jadi Sudah dibuka Atau Awal tahun Depan Tahun 2024 Widi 2024 Banyak yang baru Presiden baru juga Dan Ya pokoknya gitu lah Ini dia Stasiun Pondok Rajak Panjangnya Sepertinya Bakal muat 12 SFG ya Di bagian sininya Ternyata Dikasih Kayak fondasi Gitu ya Tuh Fondasi Batu-batu gitu Ini Stasiun Pondok Rajak Yang Hanya Satu Peron ya Satu peron Buat bolak-balik Karena Memang jalurnya Juga satu doang Gak dibikin Persilangan Gak dibikin Dua jalur gitu Jadi tidak mungkin Ada persilangan disini Persilangan Hanya bisa dilakukan Di stasiun Cibinong Dan Itu pun Jarang juga sih Ada persilangan Di Cibinong Atau perasan malu aja Ya Kalau misalnya Di stasiun Nambo Eh jalur Nambo KRL Kenambo Itu makin banyak Capa tau Bakal banyak juga Persilangan Di jalur Nambo Ini Di stasiun Cibinong Ataupun Stasiun Cita Stasiun Cita Ya hitungannya Udah persilangan sih Tapi kan abis itu Jadi langsung Dua jalur gitu kan Stasiunnya Memanjang Kesana Peronnya Dan ini Kayak ada dua tingkat gitu Mungkin di atasnya buat kantor Ataupun toilet Sebagai macam Dan lumayan Luas loh Bagian Pintu masuknya Jadi Dari jalan kampung sawah Tadi disana Penumpang Cawan penumpang Bisa jalan kaki Nanti kesini Terus Masuk deh Ke stasiun Pondok Raja Calon stasiun Pondok Raja Kapan ya dibukainya ya Kita tunggu saja Pastinya Pastinya nanti Bakal ada toilet Musola Kantor Terus Mungkin ada Tenan-tenan Roti O Kayaknya khas aja gitu Roti O ya Terus ada Area parkir juga Sepertinya ya Itu kayaknya buat Jalur perjalan kaki deh Yang di sebelah sana Atau Buat kendaraan bermotor Gak tau juga sih Wah Ini kalau misalnya jadi nih Stasiun Pondok Raja Wah Semua warga Disini nih Yang kampung sawah Warga kampung sawah Warga Pondok Raja Cilodong Pasti bakal kesini Semua nih Naiknya Semoga jadwalnya Bertambah juga ya Dan semoga penumpangnya Juga bertambah Jadi gak perlu repot-repot Ke stasiun Sibinong Ataupun stasiun Depok Ataupun stasiun Citayam Tinggal ke Pondok Raja Matahari lagi bagus banget Sekarang Ini kayaknya backlight deh Nah Ini baru cakep nih Dan Ini dia Stasiun Pondok Raja Wih Udah Udah pake Aspal ininya Si Lantainya Jadi bukan lantai Ataupun bukan Apa kayak gitu Tapi dia aspal Dan sudah dilengkapi dengan Jalan atau jalur Untuk penyendang Disabilitas Netra Tuna Netra Ada 7777777777 Terus Masih di Masih belum rapi lah ya Masih banyak pembangunannya Atau ruangan-ruangannya Belum jadi juga Ruangan-ruangannya Belum jadi Dan Pokoknya Dikit lagi nyampe deh Dikit lagi ya Nyampe kan Dikit lagi jadi Kayaknya muat buat 12 SF ya Tanggung banget Kalau dibikin 8 SF Atau 10 SF Siapa tau kan Di masa depan 12 SF Ya seperti inilah Kondisi Calon Stasiun Pontok Rajak Yang masih dalam tahap Pembangunan Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton Kita doakan saja Semoga segera selesai Pembangunannya Segera bisa difungsikan Dan dimanfaatkan Dan Penumpang-penumpang Calon penumpang Di kawasan Kapung Sawah Cilodong Atau Pontok Rajak ini Bisa Mendapatkan fasilitas Naik komuter lain Dari stasiun Pontok Rajak ini Dan jalur nambo Semakin bertambah lagi Jadwalnya Amin Kasih tau juga yuk ke Maul Apalagi yang bisa Maul bahas Di video berikutnya Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video Maul kali ini Kalau suka videonya Seakan di like Jangan lupa juga Di komen share Dan subscribe Ketemu lagi sama Maul Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video Terima kasih telah menonton video Terima kasih telah menonton!